Selamat datang di channel Serba Tutorial Kali ini saya akan berbagikan sebuah trik ataupun tips di Android Yaitu bagaimana cara menghemat kuota di semua HP Android Cara ini gitu banget buat kalian lakukan ataupun kalian praktekan Untuk kalian yang ingin menghemat kuota di HP kalian Ataupun agar kuota di HP kalian tidak boros ya teman-teman Untuk cara melakukannya sangat mudah sekali Tentunya disini kita tidak menggunakan aplikasi tambahan apapun ya teman-teman Dan silakan kalian ikuti saja setiap step by stepnya Dan disini ada beberapa langkah yang harus kalian lakukan teman-teman Untuk langkah pertama disini kita buka di bagian aplikasi pengaturan di HP kalian Nah disini untuk HP yang sedang saya pakai ini adalah HP Oppo Reno6 ya teman-teman Dan untuk semua tipe HP sama ya teman-teman Untuk caranya Nah disini kita buka di bagian aplikasi pengaturan Dan disini silakan kalian sesuaikan saja tergantung multiple HP kalian Disini saya menggunakan HP Oppo Reno6 Nah disini kalian pilih di bagian kartu SIM dan data seluler Kalian cari saja Berikutnya kita klik disini Nah disini ada tersedia beberapa fitur yang bisa kalian pilih Nah disini kita pilih di bagian penggunaan data Nah berikutnya disini akan ditampilkan statistik pemakaian data seluruh kita ya Nah disini kita pilih di bagian izin jaringan Nah disini akan ditampilkan semua aplikasi yang ada di handphone teman-teman ya Nah disini cara melakukannya Kita cukup untuk memilih ataupun menonaktifkan jaringan untuk aplikasi yang tidak kita pakai ya Nah disini untuk lebih menghemat kota agar tidak boros Untuk cara seperti ini bisa kalian lakukan Misalnya untuk apa ini ya Kita pilih saja Kita pilih untuk sebagai contoh saja Misalkan yang mana ya ini saja Ataupun Instagram jika kalian tidak menggunakannya Kalian bisa untuk menonaktifkan jaringannya seperti ini Ataupun bisa juga kalian pilih di bagian wifi saja Maka untuk Instagram ini tidak akan menguras data kalian Nah biasanya untuk aplikasi-aplikasi ini tentunya akan memakan kota kita ya Teman-teman walaupun disini tidak kita gunakan Makanya sebaiknya kita nomor aktifkan saja untuk kira-kira aplikasi yang tidak kita gunakan Nah disini kita sisakan saja untuk beberapa aplikasi yang biasanya kita pakai ya Seperti WhatsApp, Facebook dan lain sebagainya Nah itu untuk trik yang pertama ya teman-teman Dan untuk trik selanjutnya kalian bisa kembali saja seperti ini Berikutnya disini kita pilih di bagian ada fitur yang pemakaian data seluler dan batas data seluler Nah disini kita klik di bagian batas data seluler ini Nah disini kalian bisa untuk membatasi kuota kalian ya teman-teman Nah disini batas harian data seluler Disini biasanya saya membatasinya dengan 500 MB ataupun lain sebagainya Kalian bisa untuk memilih sendiri untuk batasan kuota kalian setiap harinya Nah disini untuk lebih menghemat kuota kalian ya teman-teman Oke berikutnya disini kita kembali lagi Dan ada batas data Nah disini sampai kapan ya Sampai berapa batas data kalian disini bisa kalian tentuin aja Oke itu untuk trik yang kedua dan untuk trik selanjutnya disini kita buka di bagian aplikasi Youtube Nah disini aplikasi Youtube adalah aplikasi yang sering kita gunakan ya teman-teman untuk menonton Cara agar lebih menghemat kuota disini caranya sangat mudah sekali Kita klik di logo channel di pojok kanan atas Berikutnya kita pilih di bagian setelan Dan disini ada fitur bernama penghemat data ya Di urutan kedua kita klik Nah disini kita aktifkan aja untuk mode hemat kuota Nah cara ini jitu banget buat kalian lakukan Jika kalian sering menonton video di Youtube Yang takut kehabisan kuotanya Nah disini untuk trik yang sudah kita pakai ini Tentunya disini sangat menghemat kuota ya teman-teman Sangat menghemat kuota dan tidak boros Oke saat diputar videonya Disini contohnya kita putar Nah disini akan tampil seperti ini ya teman-teman Otomatis kualitas gambar lebih tinggi dan penghemat data Nah disini otomatis nanti akan diterapkan penghemat data Oke mungkin hanya itu Semoga bisa membantu dan bisa bermanfaat ya teman-teman Hanya sekian sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya